Selamat malam teman-teman semuanya program Happy Marriage ataupun Marriage Healing Inilah sesi yang kedua dan masih melanjutkan Yang kemarin mengenai pernikahan bahagia Membahas perbedaan pria dan wanita Materi yang tidak pernah tusang Memang perbedaannya banyak sekali Dan kalau kita tidak memahami perbedaan yang kali ini Masih dari sisi perbedaan berdasarkan gender Sedangkan perbedaan pria, wanita, atau suami istri Sebenarnya aspeknya masih banyak sekali Perbedaan dari sisi temperamen dasar Dari personality Latar belakang budaya Perbedaan kebiasaan keluarga asal Perbedaan nilai-nilai dari keluarga asal Yang kita tidak bahas pun nanti Kalau pas tanya-jawab Silahkan kalau mau ditanyakan Saya akan Ada satu warian itu memasuk Akan mulai Saya akan share screen Perbedaan pria-wanita ini Ini memang satu hal yang sedemikian luasnya Banyaknya Sehingga benar-benar kalau tidak terpahami Membuat orang terjebak pada pikiran yang salah Yaitu berpikir menikahi orang yang salah Padahal seluruh pernikahan akan mengalami hal yang sama Yaitu perbedaan pria dan wanita Secara seluruhan Maka saya mulai hari ini dengan sebuah Kut Perbedaan itu bukan dari setan Perbedaan pria-wanita ini Kalau saya menyebutnya Tuhan yang menciptakan Untuk apa? Untuk keindahan Karena berbeda itu sebenarnya indah Orang dewasa bisa berpikir Berbeda itu indah Misalnya pergi ke sebuah lokasi Lalu tangannya datar Tidak ada perbedaan kontur Menurut saya lebih indah Yang ada buget, lomba, sungai Iju semuanya Menurut saya lebih indah Ketika ada rumput yang iju Ada pohon-pohon yang warna-warni daunnya Atau musim gugur Warnanya merah juga jauh lebih bagus Jadi perbedaan itu indah Demikian juga ketika dua pribadi yang berbeda Kalau ini kita bangsa Indonesia Enak ya Indonesia ini menurut saya Indahnya karena perbedaan Kita bicara sambal aja Jenisnya banyak banget Soto aja jenisnya banyak banget Kita kuliner dari Aceh sampai Papua Keliling Indonesia 6 bulan Kayaknya makan gak bosen Karena boleh keliling ke Eropa Amerika Ya sambalnya saus sambal sama saus tomat aja Indonesia ini menurut saya indah Karena banyak perbedaan Nah berbeda itu indah Saya lanjutkan Powerpointnya lagi Tapi ada beberapa perbedaan yang mendasar Misalnya atau itu menjadi masalah Apa sih masalah pernikahan yang secara umum Aduh benar-benar suami saya itu Tidak bisa dengerin saya Pak Ya saya bilang gimana bisa dengerin Bukan telinga itu aksesoris Saya sering mengatakan itu Itu cuma aksesoris Tapi ini menjadi masalah Atau menjadi masalah lain adalah ketika Bukan soal perbedaan pria wanita Tapi ini masalah zaman sekarang Dimana komunikasi Teknologi komunikasi Mendekatkan orang yang jauh Disini saya lihat ada Yang dari Manila Inilah teknologi yang membuat Orang bisa berkumpul Berkomunikasi Walaupun jaraknya berjauhan Tapi sayang Keasikan ini justru membawa Suami istri yang berdekatan Terasa berjauhan Apa sih pergumulan Pernikahan yang lain Banyak laki-laki itu Jadi kayak setan gitu ya Waktu lapar Makanya Dalam daftar yang kemarin saya berikan Mengenai pria wanita Maka kalau pria itu Perutnya yang kuat secara biologis Sedangkan wanita itu mulutnya Bicara makan aja misalnya Kalau misalnya ada pesta Pernikahan Maka begitu pesta Atau sesi makan dimonai Maka wanita segera Pergi ke wilayah makan Menjelajahi setiap sudut Untuk icip-icip Jadi dia ngicipin semuanya Dikit-dikit tapi diicipin Kenapa? Kenikmatan mulutnya itu luar biasa Baik mulut untuk makan Ataupun mulut untuk bicara Dan wanita memang mulutnya kuat Maka kadang-kadang aneh juga ya Impiannya langsing Tapi hubungannya kemil Tapi memang mulut wanita ini Termasuk makan itu mulut Dengan laki-laki itu gak ngerti rasa Rasanya dua aja Laper sama kencang Makan begitu pesta Makan dimulai Punya 3-4 kali Nanti istrinya berkata Di sana ada ini Di sana ada ini Di sana ada ini Ya ada kencang Karena laki-laki waktu makan Memuaskan perutnya Kalau laki-laki Malah wanita Memuaskan mulutnya Bagi wanita Intim itu ngobrol Bagi pria Intim itu seks Jadi Betapa banyak sudut-sudut pandang Yang berbeda Tentang suami dan istri Nah ini sebenarnya dengan Seperti ini aja Kalau bapak mau keintiman biologis Bapak mau dapat seks Yang nikmat Dimana istrinya memang punya hasrat Ya bapak harus timbal balik Mau jadi teman bicaranya Si istri Dengerin Dengan Dengan melihat Nggak pegang gadget Jadi teman ngobrol Baru istri nganggap Bapak itu teman intim Nah karena itu teman intim Ya mau diajak hubungan intim Yang bagi bapak intim itu seks Maka Nasihatnya kan sebenarnya gampang ya Berdasarkan fakta itu Ya tugas suami itu Mendengarkan istri Itu tugas yang pertama Dengarkan dengan sungguh-sungguh Karena kadang Walaupun saya ini Saya ini laki-laki yang multitasking Saya bisa kuliah Tema Misalnya keluarga Pernikahan Sambil nulis buku parenting Jadi waktu saya kuliah sama istri Saya sama-sama kuliah di IPB Fakultas Teknologi Pangan Terus ambil magister pendidikan Bareng-bareng Jadi waktu sambil kuliah Kita kuliah bersama satu meja Jadi saya itu sambil nulis yang lain Saya Kamu nih kuliah Nggak dengerin Tapi waktu ujian Saya kumlat Kalau ada PR Ketak istri tanya saya Saya ini bisa Sambil dengerin Lukis sambil dengerin Ngapain Dan saya itu denger banget Tapi nggak bisa begitu Kalau sama istri Dengerin kuliah Sambil-sambil Sekarang dosen di sana Sebenarnya buka laptop Kan dosen di sebelah sana Nggak tahu laptop apa Yang kita kerjain Tapi kalau sama istri Nggak bisa begitu Walaupun multitasking Sekalipun Apalagi Nggak multitasking Sudah nggak dengerin Ditanya nggak ngerti Nggak nyambung Saya ditanya Nyambung Itu pun tetap Jangan Berikan waktu Nah gimana caranya Kalau kita juga banyak kerjaan Maka kalau saya menyarankan Hanya sederhana Yaitu namanya Sona bebas gadget Untuk suami istri Itu pas jam makan malam aja Makan siang Bapak di kantor Ya makan pagi Tambah dua Makan pagi Makan malam Udah Itu udah Kalau tiap hari aja Itu udah cukup Dimana jam makan itu Gadgetnya ditaruh Itu berbicara lah saat itu Mau lebih super lagi menurut saya 15 menit sebelum tidur Jadi 15 menit sebelum tidur Baik bercinta Ataupun tidak bercinta Saya punya kebiasaan Tidur jam Dulu jam 12 Jam 1 Jam 2 Sekarang jam 10 Saya tidur Nah istri saya itu jam 8 Jadi saya lagi zoom begini Dia nggak terganggu tuh Kalau disebelah saya Dia mau tidur Tidur aja deh Nah kalau saya nggak zoom misalnya Jam 8 dia mau tidur Ya saya naik keranjang dulu Ngobrol sebentar 10 menit 5 menit makan kadang Habis itu Good night Saya tidur ya Ya saya nggak ya Bangun lagi Jadi Kapan kita ngobrol sama istri Asal setiap hari ya Makan pagi Makan malam 10 menit sebelum tidur Itu sona bebas Kediat Udah itu aja Kalau kita belum mau tidur Ya pokoknya Dia mau tidur Kita ngobrol sebentar Syukur Kita cuma ngobrol Karena dia keranjang Kita juga ngajak ngobrol Dapat bonus Itu yang diharapkan Kalau nggak Nggak apa-apa juga Kita perbaiki relasi Maka Jangan kaget Nanti tiba-tiba Kayak orang Impotensi Ejek kualisi Dini Bisa sembuh Apalagi teman-teman disini Yang sudah ikut Kelas kebugaran seksual Karena ini kan gabungan Dimana Sebagian sudah ikut Olah nafas Kebugaran seksual Yang lain Nggak Tapi yang lain ini Kalau mau ikut Zoom kebugaran seksual Dalam arti Senamnya Kegel exercise Ya ikut zoom aja Kalau hidup sehat Pagi-pagi Olah nafas Lalu nanti kita Body stretching Beberapa gerakan Nanti saya sebutkan Ini kegel exercise Gerakan-gerakan otot Untuk melatih Organ-organ otot Untuk melatih otot Di sekitar organ seksual Karena laki-laki itu Saya bilang kuat di perutnya Kalau wanita itu mulutnya Maka Bapak Gengelin istri Supaya istri mulutnya Berbicara Dan dia merasa lega Sedangkan Suami Itu kalau lapar Saya pilihkan istilah Setannya keluar Makanya ibu-ibu Kasih makan dulu Tung suami Baru ngobrol Karena kalau sudah makan Laki-laki itu Banyak baik hati Fenomena lain Misalnya ibadah Kalau yang Islam Ya hari Jumat Tapi kalau Jumat Biasanya Cuma prianya Kalau misalnya Pas ada acara Tempat pesta Kalau yang di gereja Hari minggu Selesai ibadah Itu kemudian Bapak-bapak itu Pengen segera pulang Ya mah pulang cepat Cepat Ngapain Nggak ada rapat Nggak ada meeting Maksudnya Masih Udah lapar Nggak mau makan Ibunya belum Kenapa Masih lagi cari omset Karena wanita itu Satu hari Butuh Kira-kira 5.000 kata Kalau nggak Belum jina dia Jadi ketika dia Di gereja Katakan ibadah Ya selesai ibadah Itu ya ngobrol sana Ngobrol sini Di teras Ngobrol lagi Kita sampai lobby Masih nyangkut Atau kalau Bicanya pernah nggak Bapak pulang Istri itu nggak di rumah Lalu suruh anak Cari mamamu Lalu anaknya pulang Dengan berita Kata mamah Dikit lagi Apa yang dikit lagi Omset di mulutnya Ngomongnya belum cukup Omsetnya belum dapet Itu menunjukkan Fenomena yang Iya ya Mengalaki wanita Iya begitu Wanita Kejar omset 5.000 kata Sedangkan laki-laki Makan Intertin bagi laki-laki Makan Jamu customer Makan Ketemu teman Makan Jadi Laki-laki Perut Kalau wanita Itu mulut Nah sekarang Bagaimana Aplikasinya Ya aplikasinya Sebenarnya Istri Perhatikan Makanan suami Kalau istri saya itu Saya bilang begini Suami itu Kebutuhannya Cuma dua Perut Sama di bawahnya Perut Ya sudah Mulai menjadi Teman Untuk makan dulu Nah sekarang Ibu misalnya Ada suami yang Kalau mau makan Itu Maunya di teman Sedangkan ibu Pengen langsing Ya sudah Maka Maka Sediakan Benar-benar Hanya untuk Icip-icip Icip-icip Itu sudah benar Mulutnya Dapat rasa Dapat kepuasan Tapi total Kalorinya Tidak banyak Ya Kembali lagi Pada Kodnya Memahami Perbedaan Pria wanita Menjadikan kita Lebih bijak Terhadap pasang Karena Tidak 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 paham Berantem Bertengkar Yang bahayakan Berpikir menikahi Orang yang salah Karena tidak paham Perbedaan ini Oke saya lanjutkan lagi Malam hari ini Nanti kita Saya harapkan Lebih banyak lagi Untuk Waktu Untuk tanya jawab Ya Dalam pernikahan Pertanyaannya adalah Kenapa sih Ini kayak Istri ini Mikirnya Negatif Melulu Sedangkan si istri Merasakan bahwa Suaminya itu Ya Nekat Melulu Salah Di bidang yang sama Dan bisa juga Berlaku Kebalikannya Istri Dianggap oleh suami Atau suami Berpikir bahwa Istri ini Bukan teman bicara Yang baik Akhirnya Suami lebih senang Ngomong sama sekitarisnya Sama tim kerjanya Makanya Akhirnya suami istri Hanya menjadi Berdua Ayah dan ibu Tapi bukan suami istri Bukan sahabat lagi Kita lanjutkan lagi Perbedaannya Laki-laki itu Dengan logikanya Dengan otak kirinya Dengan logikanya Dia banyak berorientasi Secara logis Berpikir masa depan Sedangkan wanita Itu Terikat dengan masa lalu Ini yang sering membuat Suami istri itu Susah untuk sepakat Contohnya dulu Gitu ya Kalau Katakanlah ini Suaminya pedagang Mah-mah Itu toko rame banget Saya kasih barang Sekali lagi ya Lalu istri Dia gak setuju Yang dulu aja kan Dia masih punya Ngebun barang Belum Konsinyasi Belum bayar Laki-laki berpikir Dulu barang yang dia gak bayar Itu Satu juta Sekarang Tokonya tambah gede Rame banget nih Kalau dikasih barang Lima juta Marginnya aja 50 persen 2,5 juta Ya nyangkutan kemarin Sering membuat pendekatannya Sering membuat pendekatannya itu berbeda Ketika dalam biayasan Misalnya Ada pengurus yang dulu Atau Relawan yang dulu Meninggalkan Lalu balik lagi Mengikut bantu lagi Laki-laki masih cenderung Oke Lalu si istri Mungkin bisa bilang Ingat gak dulu Dulu kan dia Ninggalin begitu aja Dulu kan Akhirnya berantem terus Kalau kita paham aja Paling gak Waktu itu kejadian Kita akan menjelaskannya Dengan lebih sabar Bukan Kamu tuh Tapi kita bisa menjelaskan Iya loh Saya tuh kemarin ketemu si ini Dia begini-begini Dia nyesel Dulu ninggalin kita Jadi kita ceritanya lebih panjang Supaya ketika istri yang Lebih ingat masa lalu itu Dengan penjelasan lebih panjang Dan kita sadar Untuk menjelaskan lebih panjang Karena memang Istri Lebih terikat masa lalu Butuh penjelasan Yang lebih bisa Diterima oleh perasaannya Kita lanjutkan lagi Nah Gimana caranya Ketika perbedaan ini Menjadi perpengkaran Maka Kan menjadi susah Untuk sepakat Masa depan Sama masa lalu Boros Sama Iret Ya Supaya gak ngotot Dan bisa mencapai sepakat itu Ya Supaya Sepakat itu Ya tidak ngotot Semua pendapat itu Sebaiknya menggunakan Kayaknya Lebih baik Bukan Kamu tuh salah Ini yang benar Enggak Atau kalau enggak Saya punya ide ini Menurut kamu bagaimana Kok saya kepikiran begini ya Tapi saya kurang yakin Menurut kamu bagaimana Lalu sebisa mungkin Gunakan kata kita Ya Anak kita Nomor dua Bermasalah Anakmu tuh Bermasalah Kok anakmu Anak kita Jadi Kita mau kemana Ini usaha kita Ada masalah Saya punya ide seperti ini Menurut kamu bagaimana Suami pun juga Ada Kebiasaan yang bagus Kalau mau berkata Menurut kamu bagaimana Suami tidak akan Kekurangan wibawa Kalau minta nasihat Sama istrinya Kalau istri Mau menyampaikan Pendapatnya Tapi juga Jangan ngotot Walaupun Ini susahnya Walaupun ibu itu Pinter Wanita yang pinter Itu enggak boleh Menasihati istrinya Dengan kaya pinter Kenapa Suaminya merasa bodoh Dan dia marah Walaupun kenyataan Dia bodoh Jadi memang Sebagai penolong Harusnya bijaksana Bijaksana itu Tidak ngotot Kalau ngotot Nanti ujung-ujungnya Berantem Lanjutkan lagi Masa depan Dan masa lalu Sebenarnya Ini justru Sebuah tim Yang imbang Kenapa Imbang? Karena itu Yang membuat aman Misalnya Karena saya Selalu berpikir Masa depan Akhirnya jadi optimis Tapi kan bisa Bahkan Bukan bisa sih Pernah Ketipu sampai Dua kali Oleh orang yang sama Rugi Di masalah Yang serupa Maka Perbedaan ini Sebenarnya Kalau saya bilang Tuhan yang atur Supaya Ketemu jalan tengah Ketemu Konsep Yang sudah Disempurnakan Saya pernah bilang Begini Kepada pengusaha Kalau Anda Bisa meyakinkan Istri Kayaknya gampang banget Meyakinkan bank Atau Cari kongsi Cari partner Untuk diajak serta Yang paling susah Itu meyakinkan Istri Laki Ketemu lagi Saya punya kongsi Waduh Begini Waduh Waduh Ya Pokoknya semangat Udah Kita Bikin produk ini Bikin Disini Kita Ambung Begitu di rumah Langsung Maka bisa jalan Kenapa Begini Kalau nggak laku Gimana Kalau ini Gimana Kayak Mau berantem Awal-awal Pernikahan Bukan Kayak Berantem Tapi Lalu Jadinya Tapi lama-lama Saya renungin lagi Apalagi Bukan direnungin Pernah kejadian Terutama Saya pas Buka Event Organizer Sekitar 4 miliar Hilang Karena terlalu optimis Kongsi Saya juga optimis Istri Waktu itu Sudah Ingat Dimana Kita sampai Berdebat Di ujung Perdebatan Itu Akhirnya Saya Ngotot Sudahlah Kalau saya Usaha Untung Tangan kasih Kamu 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 Kecampur aja Ternyata Untung Bukan Untung Itulah Kenapa Saya Sampai Pada Sebuah Kesimpulan Lewat Teori Atau Pengalaman Bahwa Perbedaan Ini Untuk Kita Lebih Aman Ketika Saya Bisa Menjelaskan Kepada Istri Karena Istri Mana Ada Yang Mau Mana Bisa Begitu Kenapa Enggak Semua orang Berbikir Begitu Terus Malam Masa Cuma Berbikir Enggak Semua orang Enggak Semua Kustomer Enggak Semua klien Berpikir Seperti Yang saya Pikirkan Dengan Segala Bantahan Istri Itu Akhirnya Kalau Begitu Tak Siasat Begini Jadi Ketika Dijalankan Akhirnya Dijalankan Maka Saya Menjadi Menyempurnakan Konsep Menjadi Lebih Hati-hati Dan Ada Jalan Kayak Plan B Terhadap Ide Yang tadinya Hanya Ide Saja Karena Optimis Yakin Semangat Tapi Disempurnakan Karena Ada yang Menentangnya Nah Soalnya Sekarang Saya boleh Berpikir Bukan Menentang Itu Penyeimbang Karena itu Suami istri Jadilah Tim Karena Anda Berdua Akan Saling Membutuhkan Dan Menyelamatkan Tak Kasih Kesaksian Kalau MLM Iva Sudah Bangkrut Dan memang Istri saya Tidak Ikut Membesarkan Karena Saya punya Kongsi Kongsi Saya Yang Bawa Istri Ke Kantor Tapi Ada Yang Saya Kerjakan Bersama-sama Dengan Istri Jadi Tidak Semua Hal Saya Kerjakan Sama Istri Misalnya Waktu Bikin Production House Film Itu Saya Sama Kongsi Bikin Pabrik Waktu Sama Kongsi Bikin Toko Sama Kongsi Bikin Krosier Sama Kongsi Akhirnya Bikin MLM Dan Berkembang Sama Kongsi Tapi Ada Yang Saya Kerjakan Bersama Istri Yaitu Ketika Saya Membuat Sekolah Happy Olicate Saya Bikin Sampai Delapan Cabang Setelah Itu Agak Stagnan Dan Akhirnya Istri Yang Mengendalikannya Saya Saya Kuat Di Visi Saya Kuat Di Jejaring Saya Jago Memprovokat Orang Panak Usia Diri Begini Ini Alam Bawah Sadar Ini Usia Emas Apa Yang Diajarkan Diomongkan Diceritakan Berulang Repetisi Itu Menjadi Dasar Fondasi Perilaku Kedepan Kalau Pengaruhi Bangsa Ini Pengaruhi Usia Dirinya Buka SD TK Aja Itu Bapang Pokoknya Saya Kalau Meyakinkan Orang Mengenai Gampangnya Mengenai Pentingnya Akhirnya Banyak Yang Mabuka Tapi Tanya Kurikulumnya Gimana Syaratnya Gimana Ijinnya Gimana Pusing Saya Tapi Istri Yang pegang Kurikulum Istri Yang Pembenahi Administrasi Dengan Itu Kita Sekarang 66 Cabang Saya Dengan Sangat Enteng Sekali Kenapa Bagian Saya Memprovokasi Berbagi Visi Tapi Kalau Gak Ada Saya Istri Gak Bisa Nambah Cabang Gimana Mau Nambah Jaringannya Gak Seluas Seperti Saya Dan Tidak Ambisius Tidak Tidak Fait Gak Namanya Pragmatik Pragmatik Itu kan Kalem Tenang Yang Ada Dikerjakan Dengan Teratur Tipe Follower Gak Ada Misalnya Mau 10 Cabang 2 Cabang 3 Cabang Kalau Buka SD Ya Ngapain Susah Cari Gurunya Susah Dari Susah Dulu Sisi Susah TK Tapi Saya Susah Ide Kamu Yang Dulu 200 TK Itu Dikejar Dulu Bikin SD Energi Tenaga Uang Untuk Bikin Satu SD Bikin 10 TK Kalau Kamu Buka Satu SD Buka 10 TK Tapi Ini Membuat Saya Jadi Lebih Fokus Kalau Saya Tidak Ada Istri Saya Mungkin Saya Buka SD Juga Tapi Mungkin HBH 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 Tapi Dengan Dia Yang Tidak Terlalu Ide Untuk Bertambah Ini Dan Itu Maka Justru Membuat Kita Konsisten Pada Satu Jalur Yaitu HBH HBH Dan Sekarang Jadi 66 Dan Terus Bertambah Setiap Tahun Tambah Walaupun Sekarang Belakangan Ini Agak Slow Oke Saya Lanjutkan Lagi Perbedaan Itu Menjadi Keindahan Perbedaan Itu Menjadi Kelengkapan Saya Kasih Kode Lagi Pria Berpikir Masa Depan Memandang Kehidupan Dengan Harapan Wanita Mengingat Masa Lalu Melangkah Penuh Hati-hatian Kalau Ini Digabung Bersama Maka Merupakan Tim Yang Kuat Imbang Dan Aman Lanjutkan Lagi Laki-laki Dengan Otak Kirinya Maka Dia Berpikir Global Sedangkan Wanita Itu Detail Contoh Suami Bilang Nah Besok Kita Ke Puncak Saya Ada Ceramah Di Sana Kalau Nggak Capai Pulang Balik Kalau Nggak Kita Nginap Semalam Selamat Pulang Selesai Bagi Saya Saya Belum Nyampiin Baju Saya Besok Berangkat Jam 7 Jam Setengah 7 Masukin Masukin Rangsel Tapi Wanita Wih Mau Ke Puncak Nanti Sini Macet Delok Kanan Makan Apa Bawa Snack Apa Bawa Soft Tengah Tengah Berapa Ini Lagi Pikirnya Detail Banget Akhirnya Mau Mau Pergi Semuanya Udah Dipikir Dari Mulai Pagi Hari Bahkan Awal Bulan Tidur Udah Pikir Nanti Tanggal 15 Mau Berangkat Nanti Bawa Apa Ya Bahkan Dicatat Lagi Sudah Bikin List Lagi 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 Hanya 5 Minit Sebelum Berangkat Karena Lagi Lagi Global Bahkan Kalau ada Yang ketinggalan Gampang Ketinggalan Jaka Ido Maret Belikan Gitu Ya Tadi Saya Sekikan Kalau Sekolah Saya Visi Global Dan Isi Istri Yang Kulikulum Maka Saya Berikan Kesimpulan Lagi Banyak Kesimpulan Pendek Pendek Lalu Kesimpulan Pria Wanita Suami Istri Dibuat Oleh Tuhan Sebagai Pribadi Yang Berbeda Tetapi Kalau Ada Cinta Itulah Yang Memampukan Yang Berbedanya Saling Melengkapi Bukan Berantem Bukan Berdebat Bukan Bertengkar Kamu Ide Terus Satu Belum Beres Buka Sekolah Lagi Dulu Kami Sampai Bila Gitu Awal Bikin 5 cabang 6 Cabang 10 Cabang 15 Cabang Itu Kita Mulai Jangan Cepet Bukanya Buka 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 Detail Ini Kalau Saya Nggak Bikin Detail Kamu Ngejar Saya Lama Lama Dia Kejar Malaupun Tercontal Kecontalan Ngejar Sehingga Ketika Sekarang 66 Dulu 40 cabang Sudah mendapat Skala Ekonomis Misalnya 30 cabang 30 Kali Rata-rata 50 Murid Itu 1500 Murid Seragam 1500 Ekonomis Untuk Panggil Pegawai Bikin Seragam Jadi Sekolahnya Franchise Fee Rendah Saya Bikin Franchise Fee Cuma 10 Jutah Setahun Setahun Bukan Sebulan Setahun Bayangan Saya 200 Cabang Nanti Kali 10 Juta 2 Miliar Setahun Kalau Restoran 10 Per Sebulan Itu Bisa Ratusan Juta Bisa Puluhan Juta Per Bulan Dari Restoran Sekolah Sosial Pendidikan 10 Juta Seperti Ikatan Komitmen Kurikulum Sama Nama Yang Sama Dulu Awalnya 10 Juta Capek Ngajari Training Makanya Training Satu cabang Sama 10 Cabang Sama Tiap Tahun Kita Tambah 10 Nanti Binanya Ada 5 Akhirnya Kita Jalan Tengah Begitu Sudah 30 Cabang Mulai Seragam Kita Jual Cetak Buku Kita Jual Ini Kita Jual Baru Dia Ngerti Saya Berbeda Globalnya Gimana Kalau Nanti 200 Cabang Jualan Sepatunya Jualan Tas Jualan Gulpen Bukunya Alat Peraga Sekolah Bahkan Bisa Dijual Juga Branding Yang Berbeda Dan Itulah Sekarang Ini Dengan Branding Happy Holy Dijual Tapi Yang Buku Pengayaan Ketika Jumlah Cabang Jumlah Cabang Banyak Maka Itu Menjadi Ekonomis Untuk Mencetak Ini Pikiran Yang Global Detail Yang Dijetak Desain Gimana Temanya Apa Urutan Temanya Gimana Serinya Gimana Ini Bagian Kamu Yang Enak Aja Kamu Punya Ide Aku Yang Kerjain Daripada Kamu Gak Punya Ide Menkerjain Apa Coba Jadi Lama-lama Ketemu Yang Istri Saya Dengan Senang Hati Melakukan Ide Saya Senang Ide Saya Ada Yang Melakukan Tapi Walaupun Melengkapi Relasinya Enggak Bagus Enggak Paham Banyak Suami Istri Enggak Melengkapi Memahami Perbedaan Lalu Berpikir Tidak Tim Tuhan Sudah Bikin Suami Istri Sebagai Tim Tentu Kalau Masih Sekitaris Orang Marketing Boleh Tapi Alangkah Indahnya Kalau Misalnya Saya Bisnis Dengan Kongsi Tapi Sekolah Ini Kita Kerjakan Suami Istri Sebagai Karya Bersama Supaya Ada Kebersamaan Antara Suami Dan Istri Suami Istri Kerjanya Beda Satu Di Pabrik Satu Di Kantor Satu Di Rumah Sakit Memang Beda Pekerjaan Tapi Ada Pelayanan Yang Dikerjakan Bersama Ada Sosial Yang Dikerjakan Bersama Ada Saya Sekolah Pendidikan Sosial Berarti Kerjakan Bersama Itu Menjadi Sesuatu Yang Dikerjakan Bersama Sama Dan Saya Kerjakan Dari Tahun 95 Saya Buka Sekolah Itu Kapan Pertama 95 Itu Adalah Karya Yang Saya Lakukan Bersama Istri Sampai Sekarang Ini Sampai Nanti Bahkan Ketika Perusahaan Iva Udah Bangkrut Sekolah Jalan Terus Kita Ada Sesuatu Yang Kita Lakukan Bersama Sama Dan Perbedaan Kita Membuat Mampu Melakukan Karya Ini Memahami Keunikan Pasangan Kita Lanjutkan Lagi Kasih Akan Memampukan Kita Memahami Dan Menerima Pasangan Apa Adanya Bersyukur Sisi Baiknya Dan Bahagia Jangan Setelah Paham Mengerti Perbedaan Itu Nah Kamu Begini Contohnya Asesmen Tes Tempramen Dasar Kamu Kolerik Betul Kamu Kasar Ngotot Tidak Berperasaan Jangan Cukup Mengerti Sisi Positifnya Mengakui Sisi Baiknya Bersyukur Sisi Baiknya Jadi Ada Aplikasi Dari Hasil Tes Itu Kita Harusnya Mensyukuri Sisi Baiknya Bukan Malah Meyakinkan Yang Selama Ini Saya Bila Tidak Percaya Tuh Hasil Tes Kamu Begitu Kasar Kamu Jadi Hasil Tes Untuk Memperkuat Pertengkaran Hasil Tes Bisa Dipakai Untuk Apa Saja Tapi Gunakan Dengan Rumus Ini Bersyukur Untuk Sisi Baiknya Lanjutkan Lagi Perbedaan Apa Perbedaan Pria Wanita Laki-laki Berpikir Posisi Wanita Berpikir Relasi Pernah Kejadian Suami Ngajak Pindah Yuk Kita Pindah Kota Pindah Negara Yuk Kita Pindah Nanti Disana Temanku Siapa Laki-laki Mikirin Pindah Karena Kalau Disana Dapat Posisi Yang Baru Pindah Kota Disini Supervisor Pindah Kota Jadi Manager Kalau Di Hayasan Disini Disana Naik Naik Di Masjid Di Gereja Pindah Kota Pindah Posisi Tapi Istri Berkata Kalau Bapak Bisa Menjadikan Istri Teman Hidupnya Teman Bapak Akan Mau Diajak Kemanapun Pergi Keren Ke mana Dia akan Ikut Karena Dia Memandang Anda Sebagai Teman Hidupnya Maka Jadikan Istri Teman Hidup Bukan Teman Tidur Teman Jalan Jalan Teman Teman Berkarya Teman 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 Kuliner Teman 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 Sosial Sama Orang Lain Istri Teman Tidur Teman Teman Tidur Teman 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 Hidup Bukan Teman Tidur Suami Berpikir Posisi Wanita Itu Relasi Bahkan Ini Dalam Hal Sek Juga Posisi Dan Relasi Termasuk Dalam Hal Seksual Laki-laki Berpikir Soal Posisi Pengen Duduk Pengen Jongkok Pengen Berdiri Pengen Gaya Kuda Pengen Gaya Gajah Pengen Gaya Apalagi Pokoknya Yang dipikir Yang Difantasikan Mengenai Seks Oleh Laki-laki Posisi Begini Posisi Begitu Sedangkan Istri Itu Macam 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 Istri Berpikir Intim Hubungan Intim Itu Bukan Posisinya Tapi Menerima Diterima Mengerti Dimengerti Mencintai Dicintai Jadi Wanita Berpikir Relasi Seks Bagian Dari Relasi Ketika Ada Relasi Mendengar Didengar Mencintai Dicintai Menghargai Dihargai Lalu Puncaknya Cinta Ada Seks Jadi Seks Ini Adalah Indah Ketika Bagian Dari Relasi Itu Definisi Seks Yang Menurut Panita Itu Mulia Lagi-lagi Ribet Sek Sek Orang Kencing Dikeluarin Orang Laper Makan Kebutuhan Daging Perbedaan Itu Terjadi Dalam Banyak Secara Umum Walaupun Ada Fenomena Terbalik Laki-laki Bahagia Berbicara Posisi Maka Laki-laki Bahagia Kalau Dihormati Dan Ditaati Ini Bicara Posisi Aku Kepala Penolongan Aku Bos Makanya Kalau Ibu Bisa Menghormati Suami Apapun Sosialnya Berapapun Gajinya Maka Suami Ibu Akan Jadi Suami Yang Bahagia Orang Bahagia Perilakunya Baik Orang Bahagia Itu Sisi-sisi Positif Dalam Temperamen Dasarnya Muncul Tapi Kalau Tidak Bahagia Sisi Negatif Dari Temperamen Dasarnya Yang Keluar Kalau Laki-laki Bahagia Dihormati Wanita Bahagia Apa Dikasihi Diperhatikan Itu Bicara Relasi Dihormati Itu Posisi Jadi Laki-laki Itu Posisi Wanita Itu Relasi Ketika Laki-laki Berfantasi Maka Dia berfantasi Mengenai Posisi Seks Wanita Merindukan Kemesraan Gimana Solusinya Ya Gampang Kalau Saya selalu Dimulai Dengan Bapak Pak Tadi Pertama Jadikan Istri Teman Hidup Sehingga Nanti Juga Istri Jadi Teman Tidur Lalu Berikan Dia Relasi Maka Bapak Akan Dapat Posisi Bapak Bangun Relasi Dengan Istri Walaupun Anda Lebih Kaya Lebih Pinter Kepala Keluarga Mintain Pendapatnya Dengarkan Usulnya Belajar Untuk Merindukan Dia Membutuhkan Dia Maka Bapak Dapat Relasi Istri Dapat Relasi Nanti Bapak Pasti Dapat Posisi Istri Mau Diajak Posisi Pasti Gampang Mau Duduk Mau Di tempat Tidur Kaliannya Kita Coba Di kamar Dia Boleh Dikatakan Dulu Di lima Tahun Pertama Awal Nikah Aduh Diajak Bacem Istri Saya Gak Suka Mau Pagi Mau Siang Siang Minta Apa Salah Di Anak Tiga Di Luar Negeri Satu Ada Di Jakarta Sering Pergi Saya Nggak Ngantor Lagi Anak Sering Nyalain AC Nyalain AC Biar Enak Saya Jarang Kerja Di Kamar Di Bawah Karena Lantai 2 Di Kamar Di Bawah Lebih dingin Karena Enggak Ketemu Atap Ketemu Plafon Yang Beton Lantai 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 Ketemu Lantai Di Bawah Pasti Lebih dingin Kecuali Punya Maksud Tentu Siang Siang Masuk Kamar Nyalain AC Jadi Kalau Kita Berikan Relasi Yang Baik Maka Posisinya Dapet Kapan Waktunya Pagi Bisa Siang Bisa Malam Bisa Itulah Kalau Kita Bisa Membangun Relasi Di Dalam Pernikah Kalau Enggak Bagaimana Saya Import Sama Istri Tidak Bisa Terangsang Kalau Sama Janda Sebelah Terangsang Tidak Kita Mati Rasa Maka Kebugaran Seksual Itu Tidak Hanya Disembuhkan Lewat Obat Lewat Otot Walaupun Kita Latihan Otot Juga Saya Kemarin Post Mengenai Kegel Eksersis Tapi Yang Pake Tahan Nafas Jadi Saya Sudah Post Bisa Disimak Tapi Besok Pagi Kita Body Stretching Besok Pagi Kita Latihan Otot Boleh Juga Kalau Ngomong Itu Bisa Bagi Zoom Yang 5.30 Nanti Saya Selimkan Lagi Yang Posisi Kegel Jadi Supaya Lebih Maksimal Waktu Tarik Nafas Terus Buang Terus Tahan Nafas Kalau Tarik Terus Tahan Pas Pada Posisi Dimana Otot Nya Itu Dilatih Maka Itu Ditahan Termasuk Intung Plank Itu Termasuk Bagian Kegel Eksersis Melatih Otot Di Seputar Organ Seksual Tapi Itu Tidak Maksimal Kalau Masalah Hati Masalah Relasi Tidak Dibereskan Banyak Pernikahan Bukan Seks Secara Tubuh Tapi Relasi Hubungan Sek Bukan Bersatunya Dua Tubuh Tapi Bersatunya Dua Hati Memang Yang Berbicara Soal Dua Hati Lebih Ke Arah Si Perempuan Tapi Menikah Bukan Laki Dengan Laki Dan Perempuan Dengan Perempuan Makanya Kita Harus Memahami Keseluruhan Aspek Ini Berikan Relasi Hati Bapak Bapak Maka Bapak Akan Mendapatkan Posisi Akan Dihormati Ataupun Posisi Dalam Arti Seks Yang Bervariasi Suami Yang Menjagai Perasaan Istri Dan Memuaskannya Dengan Kasih Akan Menuai Pelayanan Cinta Dari Istri Yang Semakin Mesra Dan Romantis Bahkan Bergairah Karena Seks Itu Libido Libido Hormon Jadi Berbicara Seks Keinginan Seseorang Untuk Berapa Kali Itu Adalah Libido Kalau Berapa Lama Itu Berbicara Kemampuan Yang Dari Otot Harus Dilatih Misalnya Tapi Berbicara Libidonya Dulu Bicara Hormon Tapi Hormon Itu Sangat Berhubungan Dengan Perasaan Kalau Orang Stres Kortisol Gembira Endorben Terangsang Dopamin Ada Cinta Kasih Oksitosin Kasih Non Seksual Kasih Orang Tua Anak Melatonin Suami Istri Tapi Merasakan Diterima Apa Adanya Disayang Sungguh Nah Kasih Sayang Maka Melatonin Ini Memang Berhubungan Sama Perasaan Maka Ketika Perasaan Positif Hormon Hormon Positif Itu Akan Termasuk Nanti Membuat Hormon Estrogen Dan Progesteron Kalau Wanita Testogeron Kalau Laki-laki Pada Jumlah Yang Pas Yang Imbang Kalau Kekurangan Estrogen Juga Bisa Kanker Panyudara Kalau Kekurangan Frigid Susah Antara Estrogen Dan Progesteron Juga Harus Ada Sinergi Atau Keseimbangan Memang Hormoni Rumit Tapi Menjadi Indah Semuanya Ketika Masalah Perasaannya Beres Ketika Masalah Hatinya Beres Tapi Gimana Hati Beres Kalau Relasinya Rusak Makanya Kesembuhan Holistik Tidak Bisa Hanya Prostat Disembuhkan Lalu Spermanya Banyak Tapi Kalau Libidonya Tidak Normal Libidonya Tidak Normal Karena Perasaannya Tidak Normal Karena Relasi Yang Rusak Kan Perasaan Begitu Relasi Yang Rusak Luka Melukai Yaudah Perasaannya Terluka Terluka Hormone Kacau Hormone Kacau Kehidupan Seksual Pun Gampangnya Kecuali Orang Gila Orang Begitu Marah Mana Bisa Terangsang Kecuali Orang Gila Bisa Bisa Pukul Istri Kebukin Istri Baru Terangsang Itu Namanya Orang Sakit Mental Secara Umum Orang Terangsang Ketika Dalam Suasana Cinta Atau Kasih Sayang Maka Maka Ketika Wanita Merasakan Kasih Sayang Dia Akan Menjadi Semakin Mesrah Nggak Banyak Nolak Kalau Diajak Bahkan Kadang-kadang Nggak Diajak Ngasih Tanda-tanda Ngasih Penawaran Pernah Istri saya Mau Tidur Saya Nganggur Tapi Belum Mau Tidur Lalu Tiba-tiba Kalau Mau Sekarang Bumpung saya Belum Ngantuk Mau Apa Tiba-tiba Kalau Mau Sekarang Bumpung saya Belum Ngantuk Mau Kalau Mau Daripada Ntar Saya Udah Tidur Kamu Bangun Kucing Dikasihkan Asin Jadi Dibayang Istri saya Plagmatik Kalau Nggak Diajak Saya Nggak Aja Seminggu Tiba-tiba Sekarang Kita Udah Kayak Dua orang Sangwin Saya Nggak Minta Tawarin Tentung Pria Perkasa Kapan Aja Bisa On Kalau Nggak Coba Makanya Saya Berharap Teman-teman Yang Sudah Melalui Masalah Dengan Ejakulasi Pun Sembuh Dengan Olah Nafas Olah Raga Body Stretching Kegel Eksersis Tambah Lagi Sekarang Ini Teman-teman Yang Kemarin Ikut Program Kebukaran Seksual Olah Nafas Untuk Pas Sutri Mungkin Nanti Baru Gabung Sekarang Di Kelas Marriage Healing Jadi Nggak Ngerti Jadi Ini Ada Beberapa 12 12 Orang Yang Ikut Dulu Olah Nafas Kebukaran Seksual Lalu Nyambung Ke Happy Marriage Ada Yang Langsung Di Happy Marriage Tanpa Ikut Olah Nafas Nanti Bisa Ikut Olah Nafas Selamat Selamat Sehat Setiap Hari Selamat Jumat 5 20 Saya Sudah Buka Zoom Untuk Olah Nafas Oke Lanjutkan Lagi Laki-laki Itu Parsial Hidupnya Perasaannya Pikirannya Itu Bisa Memisah-misah Bidang Kehidupan Jadi Seperti Kamar-kamar Ini Kamar Anak Ini Kamar Keluarga Ini Kamar Bisnis Sedangkan Wanita Itu Seperti Ruang Keluarga Semuanya Ada Disitu Laki-laki Bisa Memilah-milah Bidang Kehidupan Sedangkan Wanita Justru Merangkai Semua Bidang Kehidupan Dengan Perasaannya Saya Cek Soal Waktunya Oke Satu Poin Lagi Kita Seri Tengah Jawab Kita Disuai Polis Gila Oke Cukup Di kantor Ada Masalah Pulang Ke rumah Ketemu Istri Pake Duster Seksi Terangsang Seks Jadi Apa yang Terjadi Di kantor Tidak Memengaruhi Tempat tidur Tapi Suami Harus Harus Ngerti Wanita Tidak Begitu Begitu Anaknya Nakal Punya Anak Tiga Nakal Punya Anak Tiga Satu Rewel Seharian Malam Bapak Cium Istri Merangkul Pendahuluan Bercinta Aku Nggak mut Hari ini Kenapa Nggak mut Anak Pak Anak kita Hari ini Rewel Nakal Terus Bapaknya Bingung Nakal Karena Anak Bukan Aku Kenapa Aku Jadi Sasaran Anak Nakal Bapak Jadi Sasaran Di kantor Di Reimbos Ada Masalah Dengan Temannya Yang Selalu Membuli Dia Selalu Iri Wad Dia Nyemburui Moodnya Ilang Wanita Merangkai Hidupnya Dengan Perasaannya Kecuali Wanita Yang Dewasa Wanita Yang Penguasaan Diritan Itu Nggak Gampang Itu Sebelah Proses Menuju Kedewasaan Menjadi Seperti Itu Pada Umumnya Wanita Akan Merangkai Semua Hidupnya Dengan Perasaannya Dan Akhirnya Bidang Seks Pun Dia Akan Mut-muta Kalau Saya Menghadapi Ini Atau Dengan Pengertian Seperti Ini Dulu Kalau Saya Pengen Bercinta Sore Malam Harinya Anak-anak Lihat Ada Banyak Masalah Gangguin Ibunya Mamanya Lagi Misalnya Urusan Dapur Urusan Ini Udah Saya Ambil Anak-anak Yuk Kita Pergi Jalan-jalan Biar Mama Tidak Stres Mama Biar 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 Mama Ada Waktu Untuk Mita Jadi Istri Senang Kita Laki-laki Yang Mau Terjun Ikut Membantu Membereskan Keluarga Terutama Yang bagian Kita Istri Laki Ngerjain Apa Kita Ngerjain Ini Supaya Dia Lebih Ringan Karena Kalau Wanita Itu Kebanyakan Kerjaan Stres Moodnya Ilang Ada Masalah Anak Moodnya Ilang Padahal Masalah Tidak Habis-habisnya Mertua Dateng Moodnya Ilang Kalau Bapak Selama Ini Tidak Ngerti Wanita Itu Seperti Ruang Keluarga Semuanya Di Situ Dirangkai Jadi Satu Maka Kita Perlu Belajar Mengurangi Beban Psikologis Itu Supaya Istrinya Tetap Terus Makin Lama Malah Makin Romantis Jangan Memaksakan Sesuatu Yang Mengganggu Perasaannya Terakhir Seluruh Kita Tanya Jawab Laki-laki Fokus Secara Umum Saya Kebalik Saya Laki-laki Yang Multitasking Wanita Itu Multitasking Bisa Masak Sambil Ngendong Anak Terima Telepon Pakai Sepatu Kakinya Masuk Laki-laki Setrika Diajak Ngomong Setrikanya Kosong Laki-laki Laki-laki Nyetir Diajak Ngobrol Istrinya Konsentrasi Terganggu Harusnya Belok Malah Lurus Kamu Sih Nggak Ngomong Aku Jadi Lupa Belok Nyalain Aku Kamu Yang Pegang Setir Karena Laki-laki Itu Tidak Multitasking Pria Fokus Dalam Satu Hal Wanita Bisa Beberapa Hal Sekaligus Maka Berdasarkan Konsep Ini Bahwa Pria Itu Parsial Wanita Kesinambungan Laki-laki Fokus Wanita Multitasking Maka Udah Bener Banget Lagi Sekali lagi Bahwa Jadilah Tim work Di dalam Pernikahan Jadilah Tim yang Saling Melengkapi Yaitulah Tim Suami Istri Oke Dari saya Malam ini Cukup Tidak Kepanjangan Nanti Tidak Masuk Terlalu Banyak Kita Masuk Di Tanya Jawab Nanti Masih Ada Bagian Tiga Dari Serial Ini Sampaikan Materi Yang Cukup Banyak Ibu Haryanti Akan Ada Tiga Materi Dan Ibu Krishnadevi Akan Ada Tiga Materi Dari Saya Akan Ada Sepuluh Materi Minimal Oke Kalau Ada Pertanyaan Boleh Ditulis Boleh Press Hand Saya Bikin Bisa Unmute Sudah Saya Set Masing-masing Bisa Unmute Kalau Mau Pertanya Kalau Mau Menulis Silahkan Saya Pause Dulu Aja Biar Nunggu Tiga